Cinta kepada orang soleh Yang dekat dengan orang-orang soleh Minta doa kepada orang-orang soleh Yang mereka dekat dengan Allah SWT Siapa yang mendekat dengan orang-orang yang manusia-manusia Yang dekat dengan Allah Kita pun mendapatkan kecipratannya Cipratan keberkahannya Cipratan kesolehannya Cipratan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka Apalagi sampai kita dicintai oleh orang soleh Maka apa yang diberikan oleh Allah SWT Kedalam hati mereka daripada rahasia-rahasia Kalau kita berada di dalam hati kita Kita pun mendapatkan bagian daripada apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka Karena kita berada di hati mereka Itu kalau bisa Makanya Kalau ada seseorang yang cinta kepada orang soleh Itu adalah sesuatu yang baik Sesuatu yang baik cinta kepada orang soleh Tapi sesuatu yang luar biasa Bukan hanya baik tapi luar biasa Kalau dia berada di dalam hatinya orang soleh Alias dicintai oleh orang soleh Itu luar biasa Cinta Cinta sudah luar biasa Kenapa? Tidak semua orang cinta sama orang soleh Ada yang benci kepada orang soleh Ada yang menjauh dari orang soleh Bahkan ada yang mencaci magi orang soleh Kenapa? Karena memang Allah tidak menginginkan orang tersebut Untuk mendapat keberkahan daripada orang-orang soleh Yang membuat kita cinta kepada mereka Siapa? Allah Kalau kita tidak ditakdirkan Allah cinta kepada orang soleh Tidak mungkin ada tumbuh rasa cinta Di dalam hati kita kepada orang soleh Yang menumbuhkan rasa cinta dalam hati kita Ada Allah Allah subhanahu wa ta'ala Makanya termasuk doa Termasuk doa mereka Ya Allah Berikan aku rasa cinta kepada engkau Berikan aku cinta kepada orang yang cinta kepada engkau Berikan aku rasa cinta kepada sesuatu Yang mendekatkan diriku kepada engkau Atau kepada cintamu Ya mereka orang-orang yang cinta kepada Allah Kita cinta kepada mereka Orang-orang soleh yang taat kepada Allah Kita cinta kepada mereka Kita dapat berkah dari mereka Kita cinta kepada mereka Kita cinta kepada mereka